bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ada yang minta pendapat ke saya terkait kejadian yang ada di batam dan akhir-akhir ini terus ramai kalau kita lihat lewat media sosial bahwa di sana ada 16 perkampungan yang terkena dampak ya dari strategi pembangunan nasional nah diperkirakan ada 7.000 sampai 10.000 jiwa ya di sana nah kalau kita lihat ya mau maaf ini harus kita sampaikan kok kayak mirip-mirip di zaman sebelum Indonesia merdekah di zaman Belanda ya jadi memaksakan sesuatu dengan cara mengorbankan rakyat nah ini pemerintah harus turun tangan ini bayangkan beribuan warga tersingkir dan ini dibonturkan dengan aparat kita sendiri padahal kita tahu semua bahwa aparat kita ini hanya menyalangkan perintah menyalangkan tugas nah siapakah dibalik layar semua ini dibelakang semua ini harus ditampilkan kenapa harus memaksakan kehendak itu yang pertama yang kedua kalau memang harus relokasi ya penduduk maka tentu harus ada penggantinya yang minimal sama syukur-syukur lebih contoh mau relokasi 16 kampung dipindahkan ya dikasih yang mungkin lebih layak lagi saya kira masyarakat mungkin bisa mempertimbangkan itu kalau memang wilayah itu untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia berarti relokasi nah relokasi ini ya jangan sampai karena relokasi rakyat malah rugi rakyat malah kehilangan mata pencahariannya daripada dibonturkan rakyat dengan aparat negara itu jangan sampai terjadi jadi seakan-akan ini rakyat tertindas di atas tanah airnya sendiri yang katanya kita sudah merdeka merdeka bagaimana kalau rakyat diusir di atas tanah airnya sendiri di atas tanah kelahirannya dengan alasan yang lain jadi saran saya itu kalau memang mau dibuat untuk pusat ekonomi atau industri untuk pendapatan negara tetapi harus bijak kemudian jangan menghilangkan peninggalan-peninggalan budaya kita peninggalan-peninggalan budaya kerajaan yang pernah ada itu jangan dihilangkan jangan sampai menghilangkan tradisi atau budaya-budaya yang ada itu juga nggak boleh kalau bisa kalau ada peninggalan budaya itu dijadikan sebagai tempat wisata jadi sekali lagi kalau memang disitu harus dipaksakan membangun kota maju untuk menyaingi Singapura dan Malaysia maka warga ini harus diberikannya lebih relokasi yakinkan tempatnya bagus yakinkan di tempat relokasi itu mata pencarian terbuka tidak kehilangan buat warga karena sedih kita melihat ya video-videonya rakyat dibunturkan dengan aparatnya sedih gitu kawan kita akan tunggu ke depan yang jelas saya secara pribadi berharap agar ada keadilan bagi rakyat Indonesia khususnya yang ada di Batam baikkan videonya kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh